Seorang jurnalis asal Perancis terbunuh di Luhansk, Ukraina saat kendaraan lapis baja diklaim terkena pecahan peluru Rusia. Insiden ini membuat proses evakuasi di wilayah tersebut terhenti. Gubernur Luhansk, Sergei Gaidai, mengatakan bahwa pecahan peluru itu masuk ke kendaraan lapis baja dan menewaskan jurnalis Perancis yang berada di dalamnya. Gaidai juga memberikan foto akreditasi pers untuk mengidentifikasi jurnalis yang terbunuh tersebut. Presiden Perancis dalam cuitan Twitternya mengatakan jurnalis tersebut bernama Frédéric Lecraig-Imov dan juga bekerja untuk saluran berita televisi BFM. Frédéric berada di Ukraina untuk perjalanan liputan keduanya sejak perang dimulai. Lebih lanjut, Macron mengatakan bahwa Frédéric berada dalam bus kemanusiaan dengan warga sipil dan terpaksa melarikan diri untuk menghindari pemboman Rusia. Pasukan Rusia sendiri kabarkan tengah bergerak ke kota Zevere Donetsk, Luhansk dan juga kota ini merupakan kota terbesar. Di Luhansk yang masih dikendalikan pasukan Ukraina yang kini menjadi sasaran serangan Rusia.